Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat petugas kepolisian sektor Tanjung Duren tengah membubarkan pelajar yang akan melakukan tawuran di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Tidak hanya di Jalan Raya, petugas yang dibantu warga bahkan menangkap pelajar yang lari hingga ke dalam rumah warga. Hasilnya polisi berhasil menangkap pelajar yang bersembunyi di warung dan rumah warga. Petugas pun akhirnya menggelandang belasan pelajar tersebut ke Polsek Tanjung Duren. Salah satu pelajar yang ditangkap mengaku dirinya bukan peserta tawuran. Namun panik ketakutan saat polisi mengejar sejumlah pelajar yang hendak melakukan aksi tawuran. Dari tangan pelajar, petugas mengamankan barang bukti gergaji besi, pemotong es, celurit, dan sabuk yang diduga akan digunakan untuk melukai lawannya. Para pelajar ini untuk sementara tinggal di kantor polisi sampai orang tua mereka menjemputnya. Baytoher Lambang, melaporkan untuk CTV Network.